Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar kalian hari ini Semoga sehat selalu ya Kalau Bu Is Katakan semangat hari ini Kalian jawab Siap, siap belajar, siap disifrin Siap berprestasi Allahu Akbar Ya, bertemu lagi dengan Bu Is Nanti kita akan belajar mengenai Materi-materi Selanjutnya Jangan lupa jaga kesehatan selalu Jika keluar rumah Patuhi protokol kesehatan Kemudian jangan lupa menggunakan Masker ya Tetap belajar di rumah Mari kita lanjutkan materi Selanjutnya Oke, kita belajar Bersama lagi ya anak-anak Di minggu kemarin Atau di pertemuan kemarin Ibu sudah menjelaskan bahwa Kita membahas Atau belajar Tentang perubahan fisika Dan perubahan kimia Dimana Perubahan fisika sendiri Itu adalah perubahan Yang tidak menghasilkan Sat baru Dan jangan lupa ya Bagi kalian yang belum Mengumpulkan tugas Silahkan dikirim Lewat Wa saya Kemudian disini Kita lanjutkan kembali Yang pertama Kita membahas Atau mengulang Di minggu lalu Ada perubahan fisika Dan perubahan kimia Bahwa Perubahan fisika itu Perubahan yang Tidak menghasilkan Sat baru Dan kalau perubahan kimia Adalah kebalikan dari Perubahan Fisika Di pertemuan kali ini Nanti kita Masih tetap di KD yang Pertemuan sebelumnya Yaitu Menganalisis perubahan materi Dan pemisahan campuran Dengan berbagai cara Kemudian KD keterampilannya Ada melakukan Pemisahan campuran Melalui praktikum Berdasarkan sifat fisika Dan sifat kimianya Nah kita lanjutkan ya Setelah kita membahas Mengenai perubahan fisika Dan perubahan kimia Disini ada Dua jenis perubahan fisika Yaitu ada Perubahan wujud Kemudian Yang kedua Ada yang namanya Pelah Harutan Kita next aja dulu ya Di dalam perubahan wujud Ini dilihat disini Di dalam perubahan wujud Itu ada Perbedaan fisik Di dalam perubahan wujud Itu adalah Perbedaan sifat Dari ketiga tingkat wujud set Yaitu Ada padatan Kemudian Yang kedua Ada cairan Yang ketiga Ada yang namanya gas Yang pertama Kita bahas dulu Ada yang namanya padatan Apa itu padatan Ada yang Tahu padatan itu apa Bahwa padatan disini Itu bersifat tegar Mempunyai bentuk Dan volume Tertentu Itu padatan Kemudian yang kedua Ada yang namanya Cairan Nah cairan disini Dapat mengalir Cairan dapat mengalir Mempunyai volume tertentu Namun Bentuknya mengikuti Wadahnya Seperti air ya Kalau diletakkan di dalam gelas Itu akan berbeda Dengan air yang dimasukkan Kedalam Paskom dan lain sebagainya Mengikuti wadahnya Kemudian yang ketiga Ada gas Gas dapat mengalir Bentuk dan volumenya Tidak tentu Dan mengisi seluruh ruang Yang ditempat Itu untuk perubahan wujud Nah dengan adanya Tiga wujud Terdapat perubahan nih Di SMP dulu Sudah Pernah kalian Tahu ya Disini ya Bahwa Ada Di dalam Bumi kita Itu ada Tiga wujud zat Ada gas Ada cair Ada padat Dan perubahan-perubahannya Dilihat disitu Kalau dari padat Ke cair Itu namanya Men Cair Kemudian kalau dari cair Ke dalam padat Itu namanya Membeku Dan seterusnya Disitu tidak usah Ibu jelaskan ya Karena kalian sudah Masih ingatkan Dulu di SMP Dan coba ya Kalian ditulis sendiri Di buku kalian Disitu ada Membeku Ada mencair Ada menguat Mengembun dan lain sebagainya Silahkan kalian cari Contohnya Masing-masing Tiga Masing-masing Tiga Misalnya Membeku Contoh dari Membeku Apa aja tuh Itu ditulis Masing-masing Contohnya adalah Tiga Next Selanjutnya Selanjutnya Yang kedua adalah Pelarutan Satu lagi Contoh perubahan fisika Yaitu Proses melarut Ketika suatu set melarut Partikel-partikelnya Menyebar Sehingga tidak Tampak Lagi Disini ada Ciri-ciri dari Yang namanya Reaksi kimia Disitu yang pertama Ada perubahan Warna Perubahan Suhu Pembentukan endapan Pembentukan gas Kita bahas dulu Yang pertama Ada yang namanya Perubahan Warna Banyak set kimia Yang berwarna Tetapi Banyak juga Yang tidak Berwarna Jika memang Dimiliki Adalah sifat asat Oleh karena itu Perubahan warna Merupakan Salah satu Petunjuk Bahwa telah Terbentuk Set baru Memudarna Warna pakaian Perubahan Warna Daun dari hijau Menjadi kuning Kertas koran Yang menguning Semuanya Menunjukkan Telah terjadi Suatu Yang namanya Reaksi Kimia Perubahan warna Juga terjadi Ketika kita Menjemur Pakaian Atau Menjemur Baju Lama-lama Warnanya Akan memudar Seperti itu Kemudian Yang kedua Ada perubahan Suhu Reaksi Kimia Biasanya Disertai Pelepasan Atau Penyerapan Kalor Reaksi Yang membebaskan Kalor Disebut Reaksi Exoterem Sedangkan Reaksi Yang menyerap Kalor Disebut Reaksi Indoterem Itu perbedaan Exoterem Dan Indoterem Contoh Dari reaksi Exoterem Dalam kehidupan Sehari-hari Yang pertama Ada yang namanya Pembakaran Kemudian Ada petasan Meledak Contoh Dari reaksi Indoterem Itu apa Dalam kehidupan Sehari-hari Mungkin Ada yang Tahu Kalau Endoterem Itu Contohnya Ada perubahan Beras Menjadi Nasi Kemudian Ada Fotosintesis Yang ketiga Pembentukan Endapan Kelarutan Sed Dalam air Sangat Beragam Ada yang Mudah Larut Ada Pula Yang Sukar Larut Nah Disini Ada Garam Dan Gula Adalah Contoh Sed Yang Mudah Larut Kapur Sedikit Larut Sedakan Batu Pasir Dan Kayu Sangat Sukar Larut Kedalam Air Yang Kempat Ini Yang Terakhir Ada Yang Namanya Pembentukan Gas Selain Perubahan Warna Perubahan Suhu Dan Pembentukan Endapan Perubahan Lain Yang Menandai Berlangsungnya Reaksi Kimia Yaitu Pembentukan Gas Gas Hasil Reaksi Dapat Kita Amati Berupa Gelembung Yang Keluar Dari Campuran Reaksi Perubahan Kimia Dalam Kehidupan Sehari Hari Disitu Ada Yang Namanya Pembakaran Ada Yang Namanya Pembakaran Kemudian Ada Yang Namanya Korosi Apa Itu Korosi Korosi Adalah Reaksi Antara Logam Dengan Sat 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 Sekitarnya Misalnya Udara Dengan Air Itu Disebut Dengan Korosi Nah Disini Yang Terakhir Berikut Akan Dibahas Berbagai Cara Yang Biasa Dilakukan Untuk Mencegah Atau Memperlambat Perkaratan Besi Nah Prosesnya Disini Ada Proses Mengecat Kenapa Dilakukan Untuk Mengecat Karena Untuk Menghindarkan Kontakt Dengan Udara Dan Air Kenapa Dilakukan Melumuri Dengan Oli Atau Gemuk Karena Untuk Mencegah Kontakt Dengan Air Nah Yang Ketiga Itu Kenapa Dilapisi Dengan Plastik Nanti Kalian Cari Sendiri Alasannya Kenapa Kenapa Yang Keempat Ada Plating Kemudian Ada Galvanisasi Kemudian Yang Kenam Ada Chromium Plating Ya Ini Disini Materinya Sudah Selesai Sampai Disini Silahkan Anak Anak Pelajari Silahkan Dirangkum Sendiri Bagi Kalian Silahkan Ngumpulkan Tugas Nanti Di Pertemuan Selanjutnya Akan Kita Lakukan Ulangan Harian Tetap Di Rumah Jaga Kesehatan Jangan Lupa Pakai Masker Kalau Keluar Rumah Dan Sekian Dari Saya Assalamualaikum Warahmat Wabarakatuh